Terima kasih telah menonton Ya kalian ada yang mau sponsor Ya kan Apa momen Terberat Dalam hidup seorang Fiona Pais Momen terberat Banyak sih Kalau Sebagai Yang bikin lu tuh Down banget Kalau boleh tahu Sebenarnya kalau dibilang Dibilang down banget Ya 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 pernah pernah Ini Karena gue banyak banget ya Momen-momen kesedihan jadi kadang-kadang Bingung udah yang mana ya gitu Saking banyaknya gitu kan Tapi yang paling berat banget lu laluinnya Sampai betul-betul lu kayak ngerasa Aduh gue gak kuat lagi nih gitu Ada gak sih Kalau dibilang gak kuat lagi sih enggak sih Gue Puji Tuhannya Dikasih spirit untuk fight gitu loh Sama Tuhan maksudnya Perasaan itu ada gitu berat Tapi Puji Tuhannya durasinya tuh gak pernah lama gitu loh Kayak ada Sesuatu yang ngedorong gue untuk Gak boleh lama-lama gitu loh Jadi kayak ada Kayak apa Alaramnya ya Iya Lu jangan lama-lama dong Iya kayak gitu Gue juga Bersyukur sih gue gitu ya Dikasih Kayak gitu Jadi gue ini Mungkin karena latar belakang gue itu ya Dari keluarga broken home ya Jadi Kadang-kadang gue itu orangnya Apa ya Kayak minderan gitu loh Tapi Keliatannya kayaknya enggak gitu Padahal sebenarnya ada sisi-sisi Terdalam diri gue yang kayak Ngerasa kecil hati Ngerasa Terus akhirnya jadi Kadang-kadang gak bisa bohong kayak Cari ini apa namanya Pengakuan dari orang Dari manusia gitu Terus Nah Gue pernah ngalamin masa-masa beratnya itu adalah Waktu Kan gue Anak gue banyak ya Ada enam ya Waktu gue hamil anak kelima Kalau gak salah Nah itu gue sempat yang down banget Gue sempat yang Aduh Hamil lagi nih Jadi setelah Tuhan kasih tiga anak Terus anak yang ketiga kan meninggal Umur setahun Kena kanker Ya gue denger Pas dia udah meninggal Dikasih lagi Anak keempat Udah happy gue Tadi gue udah bilang Tuhan udah gak usah Gak usah diganti Gue udah cukup kok Ada yang luah Tapi Tentang enggak Gue mau kasih Ya udah gue terima Eh tiba-tiba gue hamil lagi Nah waktu anak kelima itu Gue tuh kayak diserang perasaan Gila lu Fih Orang-orang mau pada berkarya Lu masih punya anak Itu Seriusan gak? Itu di kepala Wow Serangan itu Itu sendiri Begitu nyerang Itu down Gue sampe Wah gila Orang-orang pada Temen-temen gue Gue liat pada berkarya Nyanyi Gue Wah gue malah Punya anak Itu gue down banget Gue sampe nangis Gue sampe pernah hampir Mau gugurin anak gue Yang nomor lima itu Serius Gue cerita kok sama anak gue Dan gue minta ampun juga Sama dia Gue sempat mau gugurin Gue sampe Gue lari Gue suka lari kan Gue lari pagi Kenceng banget Sengaja Gue sengaja Gue minum obat Obat ini Untuk peluntur Bahkan gue sampe minta alamat Bayangkan Gue seorang yang udah melayani Pekerjaan Tuhan Gue yang Melayani Tuhan Dalam bidang Presentership Gue yang ngerti Apa itu kebenaran Lo bayangin Gue bisa ada di kondisi Yang Minta alamat Klinik aborsi Sama dokter Lo bayangin Dan itu gue Sekian tahun yang lalu Gue bersaksi hal itu Gak ragu-ragu Gue untuk Menyaksikan itu Gue ada di kondisi yang kayak itu Itu parah banget sih Dan kalo gue inget tuh Gue sampe Nangis Nah yang puji Tuhan ya Karena gue berkali Gue pengen terus ngotot gitu Pengen Ah nih anak Gak boleh gue bunuh Suami gue jadi tuh sampe Oh aduh Saya gak mau loh Kamu kayak gini Saya gak setuju Cuma gue bilang Loh kan yang hamil Gue yang ngotot Gue yang ngotot loh Gue waduh Ngelawan banget Gini berarti Iya ngelawan banget Saya yang hamil Bayangin Kayak orang gak kenal Tuhan Kayak yang gak punya Yesus Aduh Gue kalo inget itu Ini gue cerita sekarang Gue tuh Malu Pengen nangisnya tuh Malu sama Tuhan Gitu loh Gue bukan takut Ini ya Yang gue mau ceritain Bukan Soal punya anak banyak Atau takut Gue takut apa kata orang Apa kata orang Yang gue pusingin Jadi lu takut Orang tuh di luar ngomongin apa Ngomongin karena Wah lu Karena memang gue pernah dengerin Wah anaknya banyak juga ya Gitu-gitu-gitu Kan namanya mulut manusia ya Kita gak bisa tahan Terintimidasi ya Terintimidasi Dan gue Itu karena Gue yang bego Gue goblok Gue mengizinkan Kan pula kalo gue cuek aja Itu kan cuma kata-kata Ngapain Gue sampe melakukan itu Cari obat-obat peluntur itu Minta alamat klinik aborsi Udah dikas tau Dan lain sebagainya Sampai satu hari Gue lagi lari pagi Itu jelas banget Tuhan bilang Kenapa sih Vi Kamu mesti kayak gini Aruh Gue berindih Kenapa sih Vi Saya kan emang cuma Saya emang pengen kasih Buat kamu Kenapa Padahal Gue tau sekian tahun yang lalu Waktu gue masih gadis Masih pacarnya Nama Jerry Itu udah jelas Tuhan dulu Bilang gitu Ingetin bahwa gue tuh Emang Ada anak-anak Ada hamba Tuhan Waktu itu dari Amerika Dia gak kenal gue Namanya Ken Metox Dia gak tau gue siapa Cuma dia kayak nabi Punya karunian abu Nabi gitu Waktu itu Dia Waktu liat gue Gue lagi pimpin pujian Waktu itu kan gue ada di Komunitas yang sekarang udah jadi Gereja besar Waktu lagi pimpin pujian Terus dia bilang Dia bilang Kamu udah nikah ya Dia bilang gitu Terus gue bilang Enggak belum Kok saya liat banyak Anak kecil ya Di sekeliling kamu Nah gue tuh gak ngerti dulu Gue pikir oh mungkin Ini kali Kalau gue nikah Gue gak mandul kali Gitu Subur Oh itu kali Eh tiba-tiba Ternyata gue punya anak Dan gue Dan gue jadi mencintai anak-anak Dan gue jadi seneng Gue sempet jadi guru sekolah Minggu juga Itu semua Tapi Waktu Waktu gue mengalami Yang punya anak kelima ini Hilang semua Gak inget Gak inget Gak inget Gak inget gue mau bunuh Sampai Tuhan cuma ngomongin Kenapa sih Fie Pas lagi lari pagi tuh Lagi lari pagi Kenapa sih Fie Dalam-dalam artian Lu memang sengaja lari pagi Sekeras mungkin Supaya ini bisa Iya supaya lu Supaya lepas Ilang Supaya lepas Gugur lah ya Supaya gugur Setelah Tuhan cuma ngomong lembut itu Yang gue bersyukurnya ya Tuhan gue itu Dikasih apa ya Sama Tuhan tuh kayak Orang yang gak perlu Ngalamin Kena kanker lah Kena apa dulu Gitu baru tobat Enggak Cuma selalu Dia kalau tegur gue lembutnya Kayak gitu gue langsung nangis Yang tadinya keras kepala So tau Uh nyebelin gitu ya Dia cuma Nah itulah kerennya Tuhan Dia udah tau gitu Gue orangnya kayak gimana Teriknya dia cuma ngomong lembut Kenapa sih Fie Kenapa sih Cuma nanya gitu Udah gue nangis Kenapa sih Nangis gue minta ampun Langsung Gue minta ampun sama bayi gue Puji Tuhan sehat Martin Lahirnya semua Dan cantik sampai hari ini Cantik Namanya Philomena Kalau Philo menyaksikan siaran ini ya Nanti Siarannya Om Martin Ya Philo mama Mama loves you so much Makanya dia dikasih nama Philomena Papanya Artinya Itu nama dalam bahasa Greek Artinya yang dicintai Lu bayangin Jadi akhirnya gue menemukan bahwa Emang kita itu Seringkali Ditutup mata kita Untuk lebih suka mendengarkan Apa kata manusia Daripada Apa kata Tuhan Kita lebih suka memperhatikan Apa kata orang Sekeliling Nggak peduli Kita udah irun Tuhan Berapa lama Nggak peduli Ya karena ternyata Pada akhirnya Lu harus lebih banyak Nempel sama Tuhan Supaya Bukan berarti kita Nggak bisa terima koreksi ya Bukan Cuma maksudnya Beda gitu loh Kalau lu ngasih porsinya Nah gue selalu seneng Pakai istilah ini Durasi dan porsi Kalau lu ngasih porsinya Mau berapa banyak ke siapa Kalau lu ngasih banyak Lebih banyak ke apa kata orang Ya udah kelar lu Jadi seperti apa yang lu denger Gitu Lu harus denger Apa yang Tuhan bilang Jadi penghakiman Dari manusia Kadang-kadang Jauh lebih penting Kita coba hindari Dibanding Apa yang Tuhan Mau lakukan Dalam kehidupan kita ya Iya Ya itu kan Makanya orang Kenapa lebih peduli Apa kata netizen Kan zaman sekarang Kan gitu Nggak ada yang salah Dengan itu Cuma pas Porsinya lu kasih Lebih banyak Kelar sih hidup lu Ya contohnya sama kayak Teman-teman Hidup di lingkungan yang Branded Terus lu coba Mau ikutin gaya dulu Padahal lu sebenernya Nggak ke sana Terus ngutan-ngutan Demi For the sake Untuk diakuin Image Membangun image Padahal sesungguhnya Lu sendiri tuh terlibat Sama itu Akhirnya Berantakan semuanya So what gitu loh Ini nggak tau Tayangnya kapan Cuma kita di 2020 ini Kan lagi masa pandemi ini Ini kan semua Kayak dibubarin gitu Ha sok Lu mau apa Lu apa Apa yang lu punya Yang hebat Apa Merek Tas merek Sepatu merek Terus sekarang apa Tidak berguna Tidak berfungsi Lu punya duit seberapa banyak Nggak bisa kemana-mana juga Gitu Jadi kayak Dibukain semua Oh iya ya gitu Jadi Udah deh stop deh Gitu loh Sama pikiran Ngurusin apa kata manusia Lu kelar hidup lu Berarti secara nggak langsung nih Kalau narik Apa yang lu ngomongin barusan Soal pandemi ini nih Lu tadi Ngomongin soal pandemi nih Apa yang lu punya Apa yang lu mirikin Gitu loh Nah gue mau tanya sedikit Sebagai pertanyaan terakhir nih Apa yang lu rasain Dari pandemi kali ini Banyak Keren Itu kan cuma Ukurannya berapa mikro sih Tapi dia keren gitu Langsung bikin Seluruh dunia kalah Kelar Langsung Itu gue cuma ngeliat Wah Tuhan keren banget Buat gue Gue ngeliatnya Tuhan cuma nunjukin Lu liat ya Cuma sekian mikro Kelar Jadi Gue ngeliatnya bahwa Ini keren banget Ada banyak orang Yang akhirnya mau nggak mau Jadi cari Tuhan Gitu Tapi memang tetap ada juga Yang Yang macok Gitu ya Ada ya Itu terserah lah Cuman Untuk hal-hal positifnya Gue ngeliatnya keren sih Maksudnya ini Ini salah satu Karya Tuhan yang keren Menurut gue Tidak terbantahkan Sok siapa Mau ini Mau Membantahnya gitu Jadi Semua orang yang Merasa bahwa dirinya Someone Atau punya something Itu kayak dibikin Equal ya Semua jadi kayak equal Gue cuma ngeliatnya itu Dalam pandemi ini Ini apa ya Show off nya Tuhan Yang terkeren Keren banget Berarti lo ngeliat ini Sebagai sebuah hal yang baik Buat lo Terutama Baik Baik banget Karena Kita jadi kayak dipojokin Untuk Lo mau nggak mau Mau kemana Gitu Pertolongan terkeren Itu cuma Tuhan Pertolongan terkeren Itu cuma Tuhan Lo Apa sih Yang mau ini Lo lagi apa Tapi Bukan berarti Terus kita jadi Sekali lagi Balik lagi Bukan jadi manusia Norah juga Gitu loh Itu kan cuma Segala sesuatu tuh Semua Cuma urusannya di dalam Nggak perlu ditunjukin Ke siapa-siapa Cuma Kita sama Tuhan Itu yang Itu yang hari-hari ini Itu kayak lagi Dikasih lihat ke Tuhan Dikasih lihat Tuhan gitu Untuk kita melatih diri kita Ini tentang Kita sama Tuhan Gimana kita bereaksi Dengan setiap hal yang Ada yang terjadi Itu gimana Respon hati kita Kalau gue bilangnya Kalau nak COVID-19 ini adalah COVID-19 Academy Oke Keren Academy COVID-19 Jadi tempat kita belajar nih Benar Belajar apa? Belajar dimurniin Belajar makin mengenal Benar Gue ngeliatnya Dimurnikan Kalau kita sebagai pelayan ya Dimurnikan lagi Arti melayani sesungguhnya Yes Arti melayan Dimurnikan lagi Arti Kita tuh betul-betul Apa Sama keluarga kita Benar Mengenal Tuhan lagi Benar Dan yang paling terpenting Yang banyak orang lupa Ngenal diri sendiri Yes Karena banyak dari kita Yang sibuk Terlalu overload Dengan apa yang kita kerjakan Betul Sampai kita tuh Sebenarnya lupa Kok dulu gak begini deh Kenapa gue jadi kayak gini Benar Makanya buat gue nih COVID-19 ini adalah COVID-19 Academy Benar Benar Buat kita sama-sama belajar Kauna thank you banget Buat waktunya Gila ini Ini gak berasa loh Ngomong sama Kauna Karena isinya Ya kayak gue bilang tadi Daging Padet Isinya tuh Ini ibaratnya hamburger nih ya Wadau Ini udah bukannya double lagi nih Ini udah triple Empat daging nih Bener-bener penuh Ini kalorinya banyak nih ya Kalorinya banyak Kauna thank you banget Sangat sama Tim Thank you banget Sukses ya Buat ini Channel Youtubenya jadi berkat Sama-sama Setiap orang yang menyaksikan Ameen Teman-teman Tunggu nanti infonya Kapan ini rilisnya Di Instagram kita masing-masing Kauna Apa kan Siap Aku Fiona Pais Fiona Pais Gue juga Martin Sunardi At Martin Sunardi At Fiona Pais P-double-A-Y-S Ya Fiona Pais Teman-teman Sampai ketemu di episode berikutnya Tetap sehat Tetap terus Berhasil sama Tuhan God bless you Bye Bye Bye